Angkat kepalamu kawan, dan lihatlah ke langit, udara warnanya. Kau melihat kasih, kian pudar juga warnanya. Bahkan kasih, ternyata melihat merek, dan bukan murni diterapkan. Kekerasan terjadi di dalam rumahmu, kebencian bertumbuh di ladangmu, putus asa, serta ketakutan mengalir dalam darahmu. Keadaan menggelisahkan, gelisah menggerakkan niat untuk jatuh oleh rayuan-rayuan beracung. Apakah kau melihat, luka, nana, amarah mengumpul menjadi pukulan-pukulan yang begitu sia-sia, namun disukai oleh jari-jarimu, saudaramu, sesamamu, yang adalah dirimu. Buka matamu kawan, lihatlah Tuhan di sekitarmu, sangat materialistis bukan? Apakah kau melihat orang mengkonsepkan Tuhan dalam dompet dan jabatan-jabatan? Apakah kau melihat mani politik di korneamu? Apakah kau melihat perang kapitalisme di tanahmu? Apakah kau melihat pelanggaran hak asasi, sikap anti-toleransi dan diskriminasi ras? Apakah kau melihat juga bagaimana romantisme saudaramu dengan investor, pemilik modal, politikus, tentang kesenjangan kesehatan, pendidikan dan ekonomi, penjajahan pabrik-pabrik, seksualitas, judi, serta keperkasahan uang yang dominan? Apakah kau melihat semua itu di dalam tubuh? Hal-hal paling sederhana, seperti saling menghargai, menolongnya lemah dan susah, itu juga kian sulit dipraktekan. Jika dari diri seseorang ia beriman pada kemanusiaan, maka Tuhan akan menjadi sangat manusiawi dalam setiap perbuatannya. Maka sungguh tidak benar, jika sebagian berpihak pada kemanusiaan memilih diam atau membunuh gelisahnya dengan pengebayan. Kau jangan hidup terlepas dengan konteks, itu berarti termasuk dengan bentuk ketidakadilan yang ada di dalamnya. Aku sangat mengasihimu dengan pusi-pusi ini. Aku ingin mengingatkanmu dengan kasih sayang dalam kata-kata, agar kamu juga mengingatkan saudara-saudara yang lain, atas apa yang mulai mereka abaikan dan yang mereka lupakan. Terima kasih telah menonton!